Bupati Sambas Haji Sotono SOS IMH ikut melaksanakan panen perdana jeruk muraga milik Kepala Desa Merpati, Kecamatan Tangeran. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sambas turut didampingi Cama Tangeran, Kepala Desa Merpati, Tangeran beserta tokoh masyarakat dan para petani Desa Merpati selasa 3 September 2024. Kehadiran Bupati Sambas di lokasi sambut antusias oleh seluruh warga masyarakat di Desa Merpati, Tangeran. Kedis Merpati, Adi Saputra mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bupati Sambas Haji Sotono dapat meluangkan waktunya menghadiri panen perdana jeruk dengan metode muraga yang dalam kesempatan tersebut dirangkai dengan pelatakan batu pertama pembangunan pondok Quran, Hairul Walidin, Pauh Desa Merpati, Tangeran. Adi menambahkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah murni gotong royong seperti yang telah digaungkan Bupati Sambas Satono saat dirinya membangun jembatan berkemajuan di beberapa desa di kebupaten Sambas. Kedis yang memiliki kebun jeruk teknik muraga yang akan dipanen ini juga mengungkapkan bahwa hasil pendataan dari desa bahwa Desa Merpati memiliki 56 hektare kebun jeruk warga di mana lebih dari 31 ribu lewi batangnya telah berproduksi dengan jumlah total kurang lebih 31 ton per bulan. Bupati Sambas Satono dalam kesempatan tersebut berbahagia bisa hadir di tengah masyarakat Desa Merpati dikarenakan dirinya sudah sering berkunjung ke desa tersebut. Berkaitan dengan launching kebun jeruk di Desa Merpati ini, Bupati Satono juga mengungkapkan bahwa hadirnya dirinya di launching kebun jeruk ini merasa senang dikarenakan latar belakang dirinya sebagai petani jeruk. Dirinya menyebut bahwa panen yang dilaksanakan bersama itu dapat membangkitkan semangat petani jeruk lainnya karena hasil panen yang cukup bagus dan memuaskan. Selanjutnya Satono juga menuturkan kebutuhan yang paling mendasar diperlukan seluruh petani di kebupaten Sambas adalah dengan ketsersediaan pupuk. Dirinya mengatakan di bawah kepimpinannya bahwa ketersediaan pupuk sudah lebih mencukupi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bupati Sambas berharap dengan semakin banyaknya petani jeruk yang berhasil tentu akan memberikan dampak positif terhadap daerah khususnya naiknya nilai perekonomian. Saya suka dan bahagia hari itu, bisa saya perhatikan kembali, sebenarnya kampung Merpati itu sudah nanti itu merapai kali di situ. Oke, sudah lapan kali. Bapak Ibu saya sampaikan, hari itu sampai hari itu saya menjabat menjadi Bupati Sambas berurut 3 tahun, 2 bulan, 20 hari. Belum sampai 5 tahun. 3 tahun, 2 bulan, 20 hari, sudah 8 kali ke desa Merpati. Saya itu petani. Saya dari kacik dia biasanya makan suli limau ya. Saya karena punya banyak kabun limau kami. Petani-petani kita limau-limau ini sudah sukses dan berhasil. Jadi saya pada akhirnya, Alhamdulillah, kalau sebelumnya petani, padi, limau, lalah dari pupuk. Hari itu pupuk dah ada. Pupuk dah ada. Pupuk nunggu petani. Pupuk nunggu padi. Pupuk nunggu limau. Sudah ada pupuk nunggu? Sudah ada. Pupuk nunggu? Sudah ada. Pupuk nunggu, 5 tahun lalu sebelumnya payah jadi pupuk nunggu. Sudah syukur kita. Saya Alhamdulillah dapat kepala dinas yang sangat-sangat kusit. Bisa menjabatkan seluruh-seluruh tip. Api yang menjadi kebutuhan petani, tidak tahu. Sehingga kebutuhan pupuk hari itu sudah ready dan tercukupi oleh petani-petani yang ada di Bupuk Nung Sambas. Tepuk tangan untuk dinas pertanian. Sebelum melaksanakan panen pardana, Bupati Sambas bersama kepala OPD yang hadir berkesempatan memberikan bantuan berupa keranjang panen, hand sprayer, serta power thurser kepada para petani jeruk di Desa Merpati, Kecamatan Tangeran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas.